Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Jumpa lagi dengan saya Mudah-mudahan semuanya dalam kebahagiaan-kebahagiaan Kebaikan-kebaikan ya Nah pada kesempatan kali ini Saya akan mengupas terkait tema Neles, banyak alasan Dan tinjuannya dalam psikologi Baik, nah sebelum lebih lanjut Saya ingatkan kembali untuk subscribe Dan juga share video-video psikologi menjawab ya Terutama yang lagi atau baru saja terkunjung Kepoin video-video psikologi menjawab Siapa tahu banyak inspirasi yang didapatkan Dan jangan lupa untuk tinggalkan komentar Bisa kasih masukan-masukan Mungkin terkait tema-temanya Sehingga nanti bisa untuk saya bahas Nah baik, langsung Neles, banyak alasan Dan tinjuannya dalam psikologi Oke Saya bertanya dulu Pernahkah mendapati orang-orang Atau orang ya Seseorang yang dia itu Banyak nelesnya Banyak alasannya Kenapa sih kamu ngelakuin Soalnya begini, soalnya begitu Soalnya begini, soalnya begitu Banyak sekali alasan Dia sangat pintar mencari alasan Wah pintar semat kayak lirik lagu aja ya Mencari sebab Serta mencari alasan Itu lagu zaman kapan gitu ya Nah Atau orangnya ini Neles Neles itu ya sama aja ya Mencari alasan gitu kan ya Nah ketika misalnya Diminta ngelakuin sesuatu Pasti tuh setumpuk alasan Dia berikan Yang intinya adalah Membuat dia Nggak beraktivitas Ya atau menguatkan Untuk dia bertindak Atau misalnya Ada orang-orang yang Selama ini mungkin Istilahnya apa ya Ya Pokoknya itu kayaknya Neles Neles Mesti seolah-olah Lari dari Apa yang selama ini Mungkin dia Janjikan seseorang Atau mungkin Ya Kayaknya itu Mestinya ngelakuin ini Menurut kira-kira Dalam pandangan kita Tetapi Dia Mesti aja ngeles Mesti aja mencoba Untuk mengalihkan Situasi Ya Memberikan argumentasi Nah seperti apa sih Situasinya Ataupun tinjuannya Dalam psikologi Nah saya akan Bedah dengan konsepnya Psikoanalisis Jadi psikoanalisis Yang kita tahu bahwa Psikoanalisis ini Istilahnya apa ya Dikembangkan oleh Freud Ya Freud Atau bapaknya Psikoanalisis itu ya Freud gitu Nah Menurut Freud Kejiwaan seseorang Atau jiwa seseorang Itu terbagi menjadi Tiga Ya makanya kan disebut Psikoanalisis Psiko itu jiwa Analisis itu adalah Menganalisis Untuk dianalisis Dibanding-bandingkan Terus kemudian dari kesimpulan Gitu kan ya Atau psikoanalisis ini Disebut juga Psikodinamik Karena ada Dinamika Antara siapa Antara Tiga Bagian jiwa Tadi Atau Kadang juga disebut Ini Sikoanalisis ini Semacam atomis Ya kalau secara Filosofis Karena jiwa itu Dikep atom Terdiri dari bagian-bagian Nah pertama adalah It Ini yang muncul Pertama kali Di dalam kehidupan Seseorang Dan ini bawaannya Sifatnya Genetis Ya Genetis orang Lahir itu Sudah memiliki apa Itu isinya apa Dorongan Yang intinya adalah Mencari kesenangan Nah dorongan itu sendiri Ada dorongan Eros Dan juga Tanatos Dorongan untuk hidup Dan juga untuk mencari Apa namanya ya Kematian Gitu kan ya Kenapa sih Menurut Freud misalnya Kenapa sih orang berperang Kenapa sih terjadi perang dunia Ini ada semacam dorongan Untuk apa Untuk Mati Gitu kan ya Kenapa sih orang makan Ada dorongan Untuk apa Bertahan hidup Kenapa sih orang Berumah tangga Ada dorongan Buat hidup Nah gitu Nah manusia punya dorongan itu Ketika dia lahir Dia membutuhkan Apa ya Asupan-asupan Nutrisi Dan sumbernya Pertama ya Dari ibunya Terus kemudian berkembang Ya Nah disinilah Nah dorongan ini Kemudian Berhadapan dengan lingkungan Karena individu Besar Dia berada di dalam Situasi lingkungan Ya kan Nah kemudian berkembang Dua Dua lagi Setelah Apa itu Yang kedua ini Ada dua Ya Yaitu apa Ada ego Terus kemudian ada Super ego Ya Ego itu apa Diri Ya diri Atau aku Sederhananya seperti itu Lalu ada super ego Super ego itu apa Ada aturan-aturan Yang ada di lingkungan Dan itu membentuk Bagian Diri Seseorang Nah disinilah Muncul nih Di dalam jiwa Orang Yaitu ada Tiga komponen Ya Satu adalah It Yang dia menginginkan Karena ada durungan-durungan Ingin tersapai Terpenuhi Sesuatu Lalu Di seberangnya Itu ada Super ego Yang dia berguna Sama etika Aturan-aturan Yang ada di lingkungan Nah sehingga Ketika It Memerlukan Sesuatu Ingin mewujudkan Sesuatu Enggak semuanya Itu Bisa dilakukan Gitu kan ya Ada hal-hal yang mungkin Bertentangan dengan Super ego Nah disinilah Fungsi ego Untuk menjembatani Ya Fungsi diri Untuk menjembatani Menjembatani Antara Dorongan Dari dalam diri Dan Etika-etika Yang ada di lingkungan Atau Di dalam diri Seseorang Kan dia Menyerap Menginternalisasi Etika Etika itu sendiri Oke Saya perjelas Lebih dulu Nah Super ego Kata super ini Beda dengan kata Superman ya Enggak bisa dong Kita sebut Misalnya Super ego itu Jadi ego yang super Enggak seperti itu Terus kemudian Ego sendiri Ini juga beda Dengan istilah Misalnya Oh orang itu egois Banget ya Nah kadang itu tuh Ya kalau sudah masuk Itu ada Ada semacam apa ya Campur-campur Dan menurut saya Kurang pas Intinya ego itu lah Diri Super ego itu adalah Sesuatu yang melampaui diri Apa itu Aturan-aturan Etika-etika Yang kemudian Di internalisasi Nah Kenapa sih Orang ngeles Ya disinilah Nanti akan terjadi Dinamika Yang disebut dengan Kecemasan Misalnya Ada kebutuhan Atau durungan Yang Tidak bisa Direalisasikan Ya kan Bertentangan Dengan Aturan yang ada Atau lingkungan Yang ada Nah disini akan Menimbulkan Rasa bersalah Ketika Atau merasa Selain kemudian Rasa bersalah Ada juga Merasa terancam Egonya merasa terancam Misalnya contohnya lah Siang-siang Misalnya Pernah dong kita Di kelas Ngantuk banget Siang-siang Jam 1 Ikut kuliah Misalnya kan Ngantuk banget Itu Itu adalah Kebutuhannya Ya Kan enak banget tuh Kalau misalnya Tidur Tapi Situasinya lagi Ada di kelas Kan gak mungkin Banget Kalau kemudian Tidur Karena Pesan-pesan Moralnya Gak boleh dong Kalau di kelas itu Tidur Bakal Apa namanya Pasti akan muncul Semacam Apa namanya Rasa bersalah Atau gak enak lah Kalau tidur di kelas Bah macem-macem gitu Nah disinilah Ego mencoba Untuk menjembatan Gimana nih caranya Agar kemudian Ini kebutuhan Harus terpenuhi Tapi kalau dipenuhi Ini bakal ada Problem Gitu kan ya Akan melanggar Aturan yang ada Lalu gimana tuh Caranya Nah ego ini Akan mencari Kan dia Kalau digambarkan Mungkin ya Di dalam Ada semacam Debat nih Ego gimana sih Ego ini Ego gimana sih Maksudnya aku penuhi Ini harusnya Maksudnya dipenuhi Terusnya Superegonya kan Gak boleh Gak bisa seperti itu Nah Ego nya ini Yang kemudian Mencari jalan Mencari cara Nah ketika di dalam kondisi Yang terpepet Seperti itu Bisa aja Kemudian ego ini Mencoba Untuk Melakukan Namanya Mekanisme Pertahanan diri Atau Mekanisme Pertahanan ego Agar semuanya ini Baik-baik saja Gitu kan ya Karena resikonya Pasti akan Di diri kok Gitu Nah Karena dia kan Yang memimpin Atau kemudian Mengarahkan Nah bentuknya Seperti apa Loh bisa aja loh Ketika di dalam Ngantuk itu Dia angkat tangan Lalu bertanya Nah bertanya Pada apa Pada pengajar Entah dosen Atau mungkin Gurunya ya Nah bertanya ini Adalah bagian dari Mekanisme Untuk apa Untuk kemudian Menyilangin ngantuk Dia Dan kemudian Dia gak merasa Kemudian Teransam Atau bersalah Atau disilain Bahkan mendapat Apresiasi Nah ini kan Mengalihkan Dari yang namanya Kebutuhan Untuk ngantuk Kedalam Pertanyaan Nah ini Ini adalah Mekanisme Pertahanan diri Atau misalnya Kalau kita temukan Misalnya Ada juga Misalnya Anak ya Anak-anak Ada situasi Dimana anak Katakanlah Menginginkan Sesuatu Tetapi Gak Dibolehkan Sama Orang tua Ya kan Tapi kalau Dia mau marah Sama orang tua Disini Gak boleh dong Aturannya kan Di dalam diri itu Ada mekanisme Gak boleh Gak sopan Terus Apa yang dilakukan Nah Karena kebetulan Si anak ini Punya adik Dia pindahkan Itu ya Kemarahan itu Pada adiknya Nah disini Juga adalah Bagian dari Mekanisme Pertahanan diri Atau Pertahanan ego Nah apakah Kemudian ini Baik Atau gak baik Itu tergantung Semacam Apa ya Ya Hal-hal yang Dilakukan ini Kalau kemudian Orang memiliki Mekanisme yang Gak baik Senantiasa Ini dia Istilahnya Apa ya Membuat Kalau nanti Dikaitkan sama Stres Skopeng stres Yang gak benar Mekanisme yang Gak benar Orang Dalam situasi Seperti itu Terus Nah itu Orang disebut Gak well being Gak sehat Gitu Masa sih Setiap hari Orang misalnya Ngeles Terus Atau misalnya Dikali balik Gimana kalau Ngeles Ngeles itu adalah Situasi dimana Super ego Merasa Terancam Ya kan Karena apa Karena Selama ini Kok misalnya Bukan Egonya Merasa terancam Di sisi lain Dia mungkin sudah Mungkin berjanji Atau ngelakuin sesuatu Gitu Di sisi lain Dia mungkin belum ngelakuin Tapi kalau misalnya Mau bohong Kan gak Apa namanya Gak boleh dong Boong Gitu kan Atau misalnya lah Ada orang misalnya Ketahuan Orang ini berbuat Gak benar Mungkin sama Ya Anggap aja ini Pasangan ya Satunya mungkin berbuat Gak benar Terus ditanya Pasangannya Banyak tuh Alasan Argumentasinya Kan Disilain kalau Dia mengakui Mengakui itu sendiri Ini akan Istilahnya apa ya Akan mengancam Diri dia Tapi kalau dia Enggak Mengakui Di dalam diri dia Akan ada kecemasan Yang sifatnya berhubungan Sama norma Bertentangan kan Sama norma Yang dipegang Yang diajarkan selama ini Lalu hal yang dilakukan apa Dia mencoba untuk mencari Pembenaran Pembenaran Argumentasi Argumentasi Alasan Alasan Enggak Tadi seperti ini Itu kan Cuma kebetulan Logis dong Kalau kemungkinan begitu Semua orang ngelakuin kok Apa salahnya Misalnya Seperti itu Nah itu adalah Bagian dari Mekanisme Pertahanan diri Artinya apa Diri merasa terancam Di situ kan Merasa terancam Kalau dia Enggak melakukan Seperti itu Akan ketahuan Yang macam-macamnya Nah itulah Yang terjadi Dalam diri Seseorang yang Boleh dibanggeles Atau banyak Alasan Atau banyak Argumentasi Argumentasi Nah sehingga Kalau kemudian itu Dilakukan orang Terus-menerus Disinilah orang Melakukan hal yang Enggak benar Dia enggak pernah Ngakuin dirinya Dia enggak pernah Melakuin hal yang Apa namanya Ya ini enggak benar Gitu kan Ini orang Bayangin sederhana Gimana Atau apa yang terjadi Kalau orang itu Senantiasa Lari dari Kenyataan Dia mestinya Hadapi Tapi dia Lari dari Kenyataan Nah disinilah Akar dari yang Namanya nanti Gangguan ya Misalnya orang Istilahnya apa ya Enggak berani Ngadepin realitas Lalu kemudian Dia sibuk Bahkan dalam dirinya Sendiri Atau dia Melakukan hal-hal Yang malah Enggak pas Ya lama-kelamaan Ini akan menjadi Pola dalam diri dia Bahkan ya Kehilangan diri dia sendiri Yang sebenarnya Karena dia Senantiasa Lari dan lari Nah maka Ada baiknya Kalau kemudian Oke dah Itu memang Situasinya Mesti Mekanisme Pertahanan diri Tapi juga Enggak kemudian Orang itu Jadi kaku Setiap hari Ngeles Terus Mesti itu Alesan Terus gitu kan ya Kan orang akan Kelihatan Secara Istilahnya Dalam interaksi Sosial lah Mungkin sebagai Orang awam lah Apa Bisa dibayangkan Kalau ketemu Temen yang setiap hari Itu Ngeles terus Alesan Terus gitu kan ya Ya kan kita Pasti merasa Enggak nyaman Enggak enak Sama Apa namanya Apa yang dia lakukan Ini orang kok ngeles terus Kok alesan terus Emang gak ingin Maju ya Tentu kita juga Sulit untuk kemudian Ngajak dia Berinteraksi Atau dia sendiri Ya dia gak akan Berkembang gitu kan Ya mestinya dia bisa Melakuin Dia akui bahwa dia takut Bahwa dia memang Melakukan hal yang Mungkin Apa namanya Gak bener Gak sesuai Dan kemudian Perlu nih Nah akarnya sebenarnya Ini dari Dari mana Biasa aja nih Berhubungan sama Islahnya apa ya Ya masa lalu Seseorang ya Nah di dalam Situasi Perkembangan Ada dimana Kita itu Berhadapan sama Lingkungan Terus kemudian berhadapan Sama ya orang-orang Di sekitar lah Pas kecil kan ya Nah disitulah penentunya Bagaimana sih Cara waktu kecil Seseorang Apakah dia Ngadepin yang namanya Anjaman terus Sehingga kemudian Ternyata Mekanisme Pertahanan ini Itu memang Sudah dari dulu Seperti itu Nah Itulah Penjelasan dari Banyak ngeles Dan juga Banyak alasan Mudah-mudahan Bermanfaat ya Nah Alangkah Lebih baiknya Saya rekomendasikan Untuk bisa Membaca-baca Terkait sama Pandangan-pandangannya Freud Atau psikoanalisis Sehingga Ketika mungkin Penjelasan saya Yang pendek ya Ini kan sekitar 15 menit Pasti akan Kurang Detail gitu ya Bisa detail disana Atau Boleh deh diskusi Artinya apa Penjelasan yang Saya lakukan ini Bisa aja dong Ada hal yang mungkin Istilahnya apa ya Gak semua bisa Ternyata Saya deskripsikannya Tapi itu Inti-intinya Dan Pesan saya Jangan kemudian Menjudge orang Oh ini orang Ini gak benar nih Ini banyak Bisa aja sih Mungkin Dia memang sedang Melakukan itu Dan ada sesuatu Pasti ada alasannya Oke Ini berarti saya lagi Mekanisme Pertahanan diri itu Oke Baik demikian Dari saya Mudah-mudahan Bermanfaat ya Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Untuk subscribe Video-video Psikologi Menjawab Bermak Tunggu Jangan lupa